Perserikatan Naga Api Jilid 4. Si Metla, tikus, teman si raksasa Mongol itu juga ikut lenyap keberaniannya. Tetapi untuk angkat kaki begitu saja dia merasa malu, sebab dia sudah biasa menggagah-gagahan di wilayah Pakhyabarat itu. Maka dengan berlagak sebagai tokoh dunia persilatan, ia menjurah kepada Wihing dan berkata, sungguh-sungguh kami punya Metla, tetapi tidak melihat gunung Taisan melintang di depan Metla. Mohon Tuan menyebutkan nama Tuan. Aku Tong Wihang, sahut Wihang tanpa gentar. Dan aku adiknya, bernama Wilian, seng adik pun ikut nimbrung bicara. Jika kalian tidak terima akan sikap kami ini, silahkan laporkan Tuanmu dan bawa kawan-kawanmu lebih banyak lagi untuk menangkap kami. Lelaki bermata tikus itu lalu mendengus dingin, katanya, hem, baiklah. Ada budi harus dibalas, tindakan kalian hari ini pun pasti tidak akan luput dari pembalasan kami. Sampai ketemu lagi. Lalu kedua orang itu pun membalikan tubuh hendak mengeloyor pergi dari situ. Tetapi sebelum mereka mencapai ambang pintu, maka di ambang pintu itu telah terdengar sebuah suara dingin yang berat dan berwibawa, benar-benar tidak tahu malu. Sudah kalah masih menggertak pula. Kini di ambang pintu itu telah berdiri seorang pemuda berusia kurang lebih 23 tahun, wajahnya mantap dan menampakkan kesungguhan hatinya dalam segala hal, sinar matanya tajam dan tenang. Pakainya terbuat dari bahan yang mahal, tapi potongannya justru sangat sederhana dan ringkas. Dengan menggendong tangan di belakang punggungnya, perlahan-lahan dia melangkah masuk ke dalam ruangan rumah makan yang berantakan itu. Sungguh aneh, lelaki bermata tikus dan si raksasa mongol yang tadinya garang sekali kini mendadak berubah menjadi seperti dua ekor tikus yang kepergok seekor kucing candera mawa. Si muka tikus membungkukan badannya dan memberi hormat sambil menyapa dengan sikap sehormat mungkin, oh, kiranya si Oya. Pemuda berwibawa itu mendengus, tanyanya, apa yang sedang kalian perbuat di tempat ini? Si tikus jadi gugup, ah, eh, ini, ini adalah perintah dari Oya, sahutnya dengan tergagap-gagap sambil berkali-kali melirik ke arah si raksasa. Kalian cepat pergi dari sini dan jangan mengganggu pedagang itu lagi, kata si pemuda berwibawa dengan nada memerintah. Si muka tikus dan si raksasa tidak menduga akan mendapat perintah seperti itu, seketika mereka menjadi kelebakan. Kata si tikus, T, tetapi, si Oya, perintah loya harus dijalankan. Kalau tidak, hancurlah sumber nafkah kami berdua. Oh, bagus, kiranya kau masih memikirkan sumber nafkahmu, tapi apa kau kira orang lain juga tidak perlu sumber nafkah? Jawab si anak muda berwibawa itu. Katanya lagi. Jangan banyak mulut lagi, cepat pergi dari sini, aku yang akan bertanggung jawab kepada ayah tentang kejadian ini. Seperti dua ekor anjing yang habis ditendang, kedua orang itu memberi hormat kepada si anak muda, lalu cepat-cepat melangkah pergi tanpa berani menoleh lagi. Sementara itu Tong Wi Hang dan adiknya tengah memperhatikan anak muda itu dengan perasaan kagum. Siapakah dia? Masih semuda itu namun memiliki kewibawaan yang mengagumkan. Anak muda itu pun menoleh ke arah kakak beradik itu lalu menganggukan kepala sambil tersenyum ramah. Sikapnya kini tidak dingin lagi. Ketika tatapan matanya menyambar wajah William, tanpa sembunyi-sembunyi ia menunjukkan mimik kagumnya. Terpaksa William jadi tersipu-sipu dan menundukan mukanya yang menjadi merah. Anak muda itu lalu berjalan mendekat dan menyapa, tendangan Kim Kong Tui Hang, malaikat menendang puncak gunung, dari perguruan Soat Sanpei memang hebat. Pantas kedua kantong nasi itu jadi terbirit-birit lari. Diam-diam Wi Hang dan William terkejut. Pikir mereka, benar-benar tajam mata pemuda ini. Tendangan yang menjadi pusaka perguruan kami ini ternyata dapat dikenalinya. Tetapi di mulutnya Tong Wi Hang merendah sebagai basa-basi, Ah, saudara terlalu memuji, aku khawatir justru saudara mencertawakan di dalam hati. Anak muda itu tertawa bebas, Hahaha, aku memuji saudara dengan sepenuh hati dan bukan cuma untuk basa-basi saja. Tapi memang ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepada saudara. Silahkan. Kata pemuda itu, jurus Kim Kong Tui Hang adalah jurus khas dalam perguruan Soat Sanpei. Dan tadi sempat pula ku dengar pengakuan kedua saudara ini bahwa kalian si Tong. Lalu apa hubungannya dengan keluarga Tong Tai Hiap, Tong Tian Bian Yang Xia? Mendengar pertanyaan itu, seketika timbulah kecurigaan Tong Wi Hang dan adiknya. Jangan-jangan pemuda ini adalah orangnya pihak Ciat Hubun atau Tio Ban Kiat yang bertugas untuk mengejar dan menangkap sisa-sisa keluarga Tong. Karena keraguan-keraguannya ini, maka Tong Wi Hang tidak segera menjawab pertanyaan pemuda itu, bahkan ia saling bertukar pandang dengan adiknya. Anak muda itu heran ketika melihat sikap kakak beradik itu, namun ia tidak mendesakan pertanyaannya lagi. Bahkan kemudian ia menarik nafas seperti orang menyesal, lalu berkata, ah, agaknya saudara berdua ingin menolak uluran persahabatanku. Baiklah, itu hak setiap orang. Maafkan atas tindakan orang-orangku tadi, sekarang aku mohon diri. Pemuda itu lalu memberi hormat dan siap untuk melangkah pergi. Sebalik nih Tong Wi Hang menjadi merasa tidak enak sendiri setelah melihat sikap pemuda itu. Maka katanya, maaf, berhubung keadaan. Kami yang sulit, maka kami tidak dapat memberitahukan tentang diri kami kepada sembarangan orang, dan bukan maksud kami untuk menyakiti hati orang lain. Kalau saudara tidak berkeberatan, maukah saudara memperkenalkan diri lebih dahulu? Seketika berserilah air muka anak muda itu. Di dalam hatinya dia sebetulnya memang sangat ingin berkenalan dan bersahabat dengan Wi Hang, terutama dengan adiknya itu. Maka tanpa pikir panjang dia pun segera memperkenalkan dirinya. Aku bernama Ting Bun, dan ayahku bernama Ting Chiawkan. Antara ayahku dan Tong Tai Hiap ada hubungan saudara angkat, maka aku memanggil Tong Tai Hiap dengan sebutan Pek Kau, Uak. Hampir melonjak karena gembiranya Wi Hang dan Wilian mendengar pengakuan pemuda itu. Hampir bersamaan segera berseru, jadi kau adalah putra Pek Aman Ting? Anak muda yang mengaku bernama Ting Bun itu pun nampak gembira. Ia pun sudah mulai dapat menebak siapakah kakak beradik yang berada di depannya itu. Ku dengar Tong Peahu mempunyai tiga orang anak, dua lelaki dan satu perempuan. Putranya yang tertua, Wi Siang, aku sudah pernah bertemu dengannya. Maka tentunya kalian ini adalah adik-adik Wi Siang, yang sering dipanggil Ahang dan Alian bukan? Tong Wi Hang tertawa, tepat sekali dugaan Ting To'aku. Selain itu, wajah kalian pun agak mirip dengan si Bengal Ah Siang. Eh, kenapa si Bengal itu tidak ikut kemari? Karena tidak ingin merusak suasana pertemuan itu, maka Wi Hang menghindari pembicaraan yang menyangkut musibah yang menimpa keluarganya. Pertanyaan Ting Bun tentang kakaknya itu dijawabnya secara samar-samar saja. Ting Bun agak heran juga melihat sikap yang agak menyembunyikan sesuatu itu, tapi ia cukup bijaksana untuk mengerti bahwa memang seharusnya begitu. Ia kemudian memanggil pengurus rumah makan itu dan menyuruhnya. Membuka sebuah meja perjamuan yang baru dengan beberapa macam masakan terpilih. Ia juga berjanji kepada pengurus rumah makan untuk mengganti semua kerusakan yang diakibatkan oleh si tikus dan si raksasa Mongol tadi. Dan si pedagang setengah tua yang sempat dihajar oleh si raksasa tadi pun diberinya biaya untuk berobat. Setelah meja perjamuan yang baru tersusun rapi, Ting Bun mempersilahkan Wihang dan adiknya untuk mengambil tempat duduk, katanya sambil tertawa, silahkan, berikan aku kesempatan sebagai tuan rumah yang baik untuk menghormati tamu-tamunya. Perjamuan itu berlangsung dalam suasana gembira. Sikap Ting Bun yang terbuka dan ramah itu perlahan-lahan telah menyapu bersih semua kecanggungan, percakapan semakin lancar. Sikap Ting Bun yang demikian itu sangat menyenangkan Wihang dan adiknya. Selesai dengan perjamuan itu, Ting Bun menepati janjinya kepada si pemilik rumah. Makan, kemudian mengajak Wihang dan adiknya menuju ke rumahnya. Tujuan Tong Wihang dan adiknya menuju Pak Hia itu memang bermaksud mencari Seng Paman untuk belajar ilmu silat Ngero Heng Kun dan Eng Jiao Kang, maka ajakan Ting Bun itu terasa sangat kebetulan bagi mereka. Rumah Ting Chiao Kun terletak di kota Pak Hia bagian barat. Setelah ketiga orang muda itu berjalan tidak lama, sampailah mereka ke sebuah rumah gedung yang sangat indah, bahkan keindahan rumah Chia Tu Bun di Anyang Chia itu pun tidak ada sebagian kecilnya dari keindahan rumah ini. Untuk sesaat Tong Wihang dan adiknya terlongong kagum melihat rumah ini. Kita sudah sama Pak, kata Ting Bun. Di Anyang Chia tidak ada rumah sebagus ini, desis Wihang dengan luhu. Ting Bun cuma tersenyum bangga mendengar pujian itu. Lalu ia mengetuk pintu rumah yang tebal itu dengan gelang tembaga yang tergantung di daun pintu. Seorang pelayan membukakan pintu, dan Ting Bun bertiga segera masuk. Tanpa diketahui oleh ketiga anak muda itu, ada sepasang macu yang diam-diam terus memperhatikan tindak tanduk mereka bertiga. Sepasang macu kepunyaan seorang yang berdandan seperti seorang rahib Buddha yang melarat, dan duduk seenaknya di imperan sebuah warung arak yang terletak berseberangan dengan rumah Ting Chiaokun. Rahib itu nampaknya sudah berhari-hari tidak mandi, terlihat dari sekujur badan dan pakaiannya yang begitu dekil, sedang tangan kirinya memeluk buli-buli arak yang setiap kali di tengah isinya. Melihat Tong Wi Hang dan adiknya mengikuti Ting Bon memasuki rumah indah itu, rahib dekil itu menggerutu perlahan, hem, dua ekor kambing gemuk sedang menyodorkan dirinya ke mulut serigala. Keparat busuk, ini jelas akan menambah kerepotanku. Masih dengan menggerutu diselingi dengan menenggak araknya, rahib itu bangkit. Dari tempat duduknya lalu mulai melangkah dengan agak sempoyongan. Tidak seorang pun memperdulikan rahib miskin itu, sikapnya saja sudah menunjukkan seperti orang yang kurang beresotaknya. Apalagi ketika kemudian paderi itu mulai bernyanyi-nyanyi kecil dengan suara tidak jelas. Bagian ketujuh. Bagian dalam rumah Ting Chiaokun ternyata benar-benar luar biasa mewahnya sehingga tidak mengesankan rumah seorang tokoh persilatan namun lebih mirip rumah seorang hartawan besar. Tong Wi Hang dan adinya yang berasal dari sebuah kota kecil seperti An Yang Xia, tak habis-habisnya mengagumi rumah itu dan segala benda-benda isinya. Untuk lebih mengakrapkan suasana, Ting Bun memanggil kedua tamunya langsung dengan panggilan sehari-hari mereka, Ah Hong dan Alian, kalian duduklah lebih dulu. Aku akan memanggil ayah, mungkin beliau sedang berlatih di halaman belakang. Lalu Ting Bun melangkah ke bagian dalam, setelah menyebabkan sebuah tirai indah. Keluarga Tong Dian yang Xia sebenarnya tergolong bukan keluarga miskin juga, tapi dibandingkan dengan keluarga Ting ini, jelas selisihnya sangat jauh. Tong Tian bukanlah seorang yang mementingkan kekayaan lahir ya. Falsafah hidupnya asal makan cukup, berpakaian cukup, tempat tinggal cukup dan hidupnya dapat berguna bagi sesama manusia, maka itulah kebahagiaannya. Ting Chiao Kun sedang berlatih silat di halaman belakang rumahnya, ketika tahu-tahu anaknya datang menemuinya dan melaporkan, ayah, putra-putri Tong Peahu dari An Yang Xia, Ah Hong dan Alian, datang mengunjungi kita. Mereka sedang menanti di ruangan depan untuk dapat menemui ayah. Tidak seperti umumnya seorang paman bergembira menyambut kedatangan. Keponakannya yang datang dari jauh. Ting Chiao Kun justru nampak kurang suka mendengar laporan itu. Pikirnya, apakah Ting Chiao Kun sudah dicurigai sebagai orang yang mencegah Tong Tian di luar kota Ki Yang Le itu? Dan kini Tong Tian mengirim anaknya untuk pura-pura berkunjung padahal untuk menyelidiki diriku? Hem, aku harus waspada. Namun Ting Chiao Kun mampu bersandiwara di hadapan anaknya sendiri, dan dengan sikap yang berpura-pura gembira ia berkata, Ah, tidak kuduga hari ini aku akan dikunjungi oleh keponakan-keponakanku itu. Anak bun, temanilah mereka sebentar, ayah akan berganti pakaian. Setelah mengeringkan keringatnya dan berganti dengan pakaian bersih, Ting Chiao Kun segera menuju ke ruangan depan. Begitu memasuki ruangan depan maka langsung dipasangnya wajah seramah mungkin dan katnya, Keponakanku yang baik, kalian membuat pamanmu ini hampir mampus karena rindunya kepada kalian. Melihat keluarga Seng Paman, Wihang dan adiknya cepat menjalankan adat istiadat dengan berlutut dan memanggil, Paman Ting. Ting Chiao Kun cepat berkata, Hi, kenapa kalian jadi begini banyak adat seakan-akan aku adalah orang lain saja. Ayo bangunlah. Aku dan ayah kalian bukan hanya sahabat-sahabat sejati, bahkan telah bersumpah sebagai saudara angkat. Ketika Ting Chiao Kun menggerakkan tangannya untuk mengangkat kedua anak tongtian itu supaya bangkit, maka Wihang dan adiknya merasa ada tenaga yang begitu besar mengangkat mereka untuk bangkit. Wihang segera menyatakan kekagumannya, hebat betul kekuatan paman, agaknya paman tidak pernah lalai berlatih. Seng paman tertawa dan pura-pura sungkan, namun nada suaranya mengandung rasa bangga juga, Jangan omong kosong sembarangan, Ahong, pamanmu ini makin tua makin loyo, kau jangan menyindirku ya. Demikianlah keempat orang itu lalu bercakap-cakap dengan gembiranya, apa yang dibicarakan pun tidak menentu. Semuanya nampak gembira, tetapi sebenarnya kegembiraan Ting Chiao Kun hanya pada lahirnya saja, sedang dalam hatinya dia justru sedang menyusun rencana-rencana keji. Suatu ketika Ting Chiao Kun berkata, Wah, pelupa benar aku ini, masakan setelah bicara sekian lama aku belum juga ingat untuk menanyakan sesuatu. Ahong, bagaimana keadaan ayah dan ibumu di An Yang Xia? Bagaimana pula dengan si Bandela Siang? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Kegembiraan yang sedang meliputi Wi Hang dan Willian karena bertemu dengan tamannya mendadak lenyap, diganti dengan awan kemurungan yang menyaput wajah mereka. Diam-diam Ting Chiao Kun memperhatikan perubahan wajah mereka dan mulai menduga-duga di dalam hatinya. Apakah telah terjadi sesuatu? Ahong tanyanya. Tong Wi Hang dan adiknya telah menganggap Ting Chiao Kun sebagai satu-satunya tempat berlindung yang masih ada di dunia ini, karenanya mereka tidak ingin merahasiakan soal apapun dihadapan Seng Paman. Dengan suara yang sedih Tong Wi Hang lalu bercerita bagaimana keluarganya terlibat permusuhan dengan Chiatubun, dan akhirnya tertimpa malapetaka yang mencerai beraikan keluarga pendekar itu. Ayahnya terbunuh, dan sebelumnya si kakak tertua telah lebih dulu menghilang tak tentu rimbanya, begitu pula keselamatan Seng Ibu masih belum dapat dipastikan bagaimana halnya. Diam-diam Ting Chiao Kun terkejut juga ketika mendengar berita hebat tentang saudara angkatnya. Hanya saja terkejutnya itu bukan karena bersedih bagi nasib saudara angkatnya tersebut, melainkan lebih bertitik berat kepada kepentingan dirinya sendiri. Pikirnya dengan cemas, hah, kiranya kejadiannya begitu berat, sehingga melibatkan pula seorang panglima daerah. Kini kedua bocah si Tong ini berada di rumahku, ini bisa membuatku terlibat dalam urusan dengan pihak pemerintah dan bisa mengganggu usaha dagangku. Tetapi di hadapan Tong Wi Hang dan adiknya, Ting Chiao Kun pura-pura menggertakan gigi dengan geram, dan ternyata ia cukup mampu pula untuk memperdengarkan nada sedih dan penasaran dalam nada bicaranya, kurang ajar benar Chia Tubun itu. Kelakuannya sama sekali tidak pantas sebagai orang yang ditugaskan untuk melindungi rakyat. Dia tidak memandang sebelah, Mata pun kepada Jiko, kakak kedua, berarti juga tidak memandang Matu kepadaku. Lalu nadanya menurun, dan dengan air Matu bercucuran ia berkata kepada Wi Hang dan Willian, jika kalian belum punya tujuan tetap, untuk sementara kalian boleh tinggal di sini. Anggap saja aku sebagai pengganti kedua orang tuamu. Sedangkan dalam hatinya Ting Chiao Kun sudah punya rencana khusus dengan berdiamnya kedua anak itu di rumahnya. Tong Wi Hang dan adiknya sangat terkesan oleh keluaran budi paman Ting ini. Mereka pun mengaturkan terima kasih sambil berlutut, sekalian mengajukan permohonan untuk mempelajari Ngo Heng Chiang dan Eng Jiao Kang, dua macam ilmu silat yang membuat paman Ting terkenal di dunia persilatan. Dan karena punya rencana tertentu, tanpa pikir panjang lagi Ting Chiao Kun menyanggupi permintaan kedua keponakannya itu. Wi Hang dan Willian sama sekali tidak menyadari bahwa Seng Paman yang kelihatan begitu baik hati itu sebenarnya adalah seekor serigala berbulu domba. Di dalam hati Wi Hang dan adiknya hanya ada perasaan terima kasih dan bersyukur kepada Seng Paman. Sementara itu Ting Chiao Kun telah memerintahkan beberapa orang pelayan untuk mempersiapkan dua buah kamar yang akan menjadi tempat tinggal Wi Hang dan Willian selama belajar silat di situ. Letak kamar mereka agak di bagian belakang rumah Ting Chiao Kun yang luas itu, namun justru terasa tenteram. Karena jauh dari kesibukan dan letaknya berdekatan dengan lian butia yang lengkap dengan segala macam alat latihan. Di rumah keluarga Tong juga ada ruangan semacam itu. Tak terasa, beberapa hari telah lewat pula. Wi Hang dan adiknya merasa betah tinggal di situ, karena sikap suan rumah yang baik dan tidak canggung. Apalagi Ting Bun, hampir setiap saat ia kelihatan bersama-sama dengan kedua kakak beradik itu, atau kadang-kadang hanya dengan salah satu di antara mereka. Dalam waktu beberapa hari itu, sudah belasan kali Ting Chiao Kun mencoba memancing dengan kata-kata yang halus, menanyakan di manakah kitab ilmu pedang soat sanpe yang dibawa Tong Tian dulu. Namun setiap kali dia jadi kecewa, sebab baik Wi Hang maupun Willian benar-benar tidak mengetahui di mana beradanya kitab yang ditanyakan oleh Seng Paman Ting itu. Diam-diam kesabaran Ting Chiao Kun juga hampir habis, jangan-jangan kedua bocah ini cuma berlagak tidak tahu, karena sudah diberi tahu tentang kejadian di luar kota Ki Yang Leng itu. Tapi jika menilik meeka masih berani berkunjung kemari, dan bahkan berdiam di sini, agaknya meeka benar-benar tidak tahu. Namun kitab itu juga tidak mungkin dibawa ke liang kubur oleh Tong Tian. Jadi yang membawa kitab itu kalau bukan istri Tong Tian tentunya ya Asyang. Meskipun demikian Ting Chiao Kun masih belum hilang harapannya, sikapnya masih tetap begitu ramah dan menyayangi kedua keponakannya itu. Bahkan sampai Tong Bun sendiri, anaknya, tidak tahu kandungan hati ayahnya. Pada suatu sore yang cerah sekali, Ting Bun timbul seleranya untuk berkuda keluar kota melihat keindahan bukit BWSan di luar kota Pak Hia yang terkenal keindahannya itu. Ketika ia mengatakan natnya itu kepada kakak beradik si Tong, seketika mendapat sambutan baik. Wi Hang sebagai kutub buku yang gemar membaca, memang pernah membaca tentang tempat-tempat indah dan tempat-tempat. Bersejarah yang terletak di luar Pak Hia, kini tentu saja tidak akan dilewatkannya kesempatan untuk menyaksikan tempat-tempat itu dengan metu kepalanya sendiri. Maka tidak lama kemudian, ketiga orang muda itu sudah berada di punggung kudanya masing-masing menuju ke luar kota. Kepergian ketiga orang muda itu tidak lepas dari pengamatan Ting Chiao Kun. Kini ia melihat kesempatan bagus telah terbentang di depan mata, lebih dulu ia menyelingap masuk ke dalam kamar Wi Hang tanpa diketahui seorang pelayampun. Setelah meyakinkan diri tidak ada orang yang mengetahui perbuatannya, mulailah Ting Chiao Kun dengan cermat menggeledah setiap barang bawaan Wi Hang. Pakainya, beberapa bukunya, bahkan sampai kasur dan bantal pun dibalikannya untuk mencari sesuatu. Matanya berputaran ke sana kemari, tidak seinci pun isi kamar itu yang lolos dari pemeriksaannya, namun kitab Soat San Pei yang dicarinya itu tidak didapatnya. Setelah gagal mencari barang impiannya, ia merapikan kembali semua barang-barang yang habis diobrak abriknya. Sungguh hebat dan cermat kera kerja si pamanteng ini, sebab dalam waktu yang singkat keadaan kamar Wi Hang itu telah pulih seperti semula. Siapapun tidak akan menduga kalau kamar itu habis digeledah habis-habisan. Selesai menggeledah kamar Wi Hang, maka kamar Wi Lian pun mendapat giliran untuk diaduk habis-habisan. Tetapi sekali lagi hatinya digegitu rasa kecewa yang mendalam. Tidak ada kitab ilmu pedang Soat San Pei segala. Wajah Ting Chiao Kun yang gemuk itu nampak berkerut-kerut dan giginya memeretak menahan gejolak hatinya. Ketika ia telah selesai merapikan kembali kamar Wi Lian dan hendak keluar dari kamar, tiba-tiba kupingnya yang sangat terlatih menangkap sebuah suara yang sangat lembut di luar kamar. Suara kain pakaian yang bergeseran dengan tembok, jadi ternyata ada orang yang telah mengintip segala kelakuannya itu. Bentaknya, siapa di luar? Mulutnya mementak, tubuhnya pun ikut melompat keluar setelah tangannya lebih dulu mendorong jendela. Meskipun Ting Chiao Kun bertubuh gemuk karena hidup makmur, tetapi kelincahannya sama sekali tidak berkurang oleh kegemukannya itu. Bagaikan seekor burung ia telah meloncat keluar jendela dan kedua tangannya bersilang melindungi dadanya. Gerakan Ting Chiao Kun sangat cepat, namun tak terduga gerakannya masih kalah cepat dari gerakan orang yang di luar ruangan itu. Begitu Ting Chiao Kun sampai di luar, ia cuma sempat melihat sesosok bayangan hitam bergerak secepat kilat dalam keremangan senja. Tubuh orang itu begitu ringan sehingga hanya seperti segelung asap yang tak berferbobot sama sekali, dan tahu-tahu telah hinggap di atas genteng dan berkelebat lenyap seperti hantu saja. Berdesirlah hati Ting Chiao Kun melihat kesaktian orang itu, tingkatan ilmu silat seperti itu adalah jauh di atas tingkatannya sendiri. Padahal Ting Chiao Kun sendiri tergolong seorang jagoan tangguh yang cukup disegani di wilayah Hopak, terutama di Pak Hia. Orang yang diburu Ting Chiao Kun itu ternyata bergerak sedemikian cepat, sehingga ketajaman matah, Ting Chiao Kun pun tidak mampu membedakan apakah orang itu lelaki atau perempuan, tua atau muda, kurus atau gemuk. Ting Chiao Kun melompat ke atas genteng dan mengedarkan pandangannya, tapi yang dilihatnya cuma ribuan atap rumah, bayangan orang tadi sudah tidak terlihat sedikit pun juga. Tak terasa keringat dingin mulai mengaliri punggungnya. Kepandaian ilmu silat yang bagaikan setan saja katanya dalam hati. Untuk membunuhku, ia akan dapat melakukannya dengan mudah dan cukup membutuhkan beberapa jurus saja. Tetapi kenapa dia tidak membunuhku? Apa maksudnya di menyelundup ke dalam rumahku dan mengintip perbuatanku? Siapakah di sebenarnya? Ternyat pertanyaan-pertanyaan yang bergelut dalam hatinya itu tidak satupun yang terjawab. Akhirnya dengan hati gelisah ia melompat turun kembali dari genteng. Dikancingnya kembali jendela kamar William seperti semula, lalu dengan langkah lesu ia berlalu dari halaman belakang menuju ke ruangan depan. Diam-diam hatinya masih diliputi oleh rasa ngeri melihat kepandayan orang itu. Jika orang itu memusuhinya, maka ia benar-benar merupakan seorang musuh berat yang diluar kemampuannya untuk mengatasi. Ketika ia melewati pintu rembulan di samping rumahnya, ia berjumpa dengan Ting Bun dan kakak beradik Xitong yang baru saja selesai dengan acara gembira mereka. Ketiga orang muda itu nampak keri yang gembira, namun mereka menjadi heran ketika melihat Ting Chiao Kun yang berwajah gugup dan berkeringat, sedang langkahnya pun nampak gugup dan ragu-ragu. Tidak seperti biasanya Seng Paman berpenampilan seperti itu. Selamat sore, Paman, Wihang dan adiknya menyapa. Ting Chiao Kun memaksakan bibirnya untuk membentuk senyuman, lalu katanya dengan gaya sewajar mungkin, puaskah kalian melihat tempat-tempat indah di BWS-an dan sekitarnya? Besok jika aku ada waktu luang, akan kuantar kalian ke tempat-tempat lain yang lebih jauh lagi. Terima kasih Paman. Tentu akan menyenangkan sekali. Sementara Ting Bun telah bertanya kepada ayahnya, Ayah, kelihatannya kau dalam keadaan kurang sehat. Muka ayah nampak agak pucat dan berkeringat pula. Ting Chiao Kun menggoyangkan tangannya sambil berkata, Tidak jadi soal. Sore ini aku memang merasa kurang sehat, lalu ku coba untuk berlatih sebentar di lian butia, namun agaknya aku memang kurang sehat sehingga latihan ku hentikan. Ketika ketiga orang muda itu masih memandangnya dengan ragu-ragu, Ting Chiao Kun berkata lagi, Tidak perlu mencemaskan aku. Aku hanya agak kelelahan rupanya. Tong Wilian lalu berkata, Pantas Paman selalu awet muda dan ilmu silatnya pun semakin lihai. Kiranya Paman begitu giat berlatih sehingga semalam ini pun masih melatih diri. Muka Ting Chiao Kun menjadi agak merah, Untung ia cepat-cepat menoleh ke arah lain sehingga perubahan air mukanya itu tidak terlihat oleh ketiga ortang muda itu. Namun sebenarnya lah otak Wilian yang cukup cerdas itu mulai menangkap adanya gejala-gejala tidak wajar dalam tingkah laku pamannya itu. Masa kan ada orang berlatih silat di sore hari sehabis mandi? Dan kenapa Seng Paman tidak mengenakan pakaian silat yang ringkas tetapi memakai jubah panjang seperti itu? Namun begitu, gadis itu tidak berkata apapun lagi. Malam itu Ting Chiao Kun tidak dapat memejamkan matanya barang sekejapun. Semalam suntuk pikirannya gelisah memikirkan peristiwa sore itu. Orang yang kelihayanya. Seperti setan itu seorang kawan atau lawan? Jika orang itu bermaksud mencampuri urusannya, maka semua rencana yang sudah dirancang atas diri Wi Hang dan Wilian itu harus ditinjau kembali, dan dirancang lebih cermat. Mulai besok pagi aku akan mulai mengajarkan ilmu silat kepada kedua anak itu, demikian Ting Chiao Kun akhirnya memutuskan di dalam hatinya. Mudah-mudahan dengan pancingan-pancingan halus aku akan dapat mengetahui di mana disimpannya kitab imu pedang itu. Aku masih punya sedikit harapan dalam hal ini. Sampai hari hampir fajar, barulah Ting Chiao Kun dapat memejamkan matanya sejenak. Tapi ia harus segera bangun lagi ketika merasa sinar matahari yang hangat menerobos masuk lewat jendela kamarnya. Mulai hari berikutnya, Ting Chiao Kun menurunkan ilmu kepada kedua orang keponakannya itu. Ia sendiri berada di lian butia sambil memperagakan tangkisan-tangkisan dasar, langkah-langkah dasar dan beberapa bentuk kuda-kuda serta kegunaannya. Ting Bun berada pula di tempat itu untuk menemani berlatih. Begitu hebat semangat Wihang dan adiknya dalam berlatih, dengan harapan kelak akan dapat membalas kepada Chia Tse Bun dengan tangan mereka sendiri. Karena mereka melakukan semua petunjuk dengan sungguh-sungguh, maka dalam waktu yang singkat mereka telah basah kuyuk dengan keringat. Gerakan-gerakan sesederhana apapun yang diperagakan oleh paman Ting diulang-ulanginya sampai puluhan kali. Menyaksikan semangat yang begitu hebat, Ting Chiao Kun menjadi ngeri sendiri. Pikirnya dengan perasaan dengki, kedua bocah ini ternyata selain berbakat bagus juga punya semangat yang tinggi. Apabila aku mengajarkan ilmuku secara sungguh-sungguh, jangan-jangan nanti mereka malah menjadi lebih lihai daripada aku. Ini tidak boleh terjadi. Dasar Ting Chiao Kun memang berpikiran sempit dan hanya mementingkan diri sendiri. Maka ia suka mengukur orang lain dengan ukurannya sendiri. Dipikirnya semua orang sama culasnya dengan dirinya sendiri. Berdasarkan wataknya itu, maka dalam mengajarkan dasar-dasar Ngkou Heng Chi yang kepada kedua keponakannya, ia sengaja menyelipkan keterangan-keterangan yang keliru, yang justru akan dapat menghambat perkembangan ilmu itu dalam mencapai taraf tertinggi. Ting Chiao Kun tidak rela jika kedua keponakannya itu pun akan mahir Ngkou Heng Chi yang sehingga dapat menyainginya kelak. Tong Wi Hang dan adiknya masih terlalu hijau dalam pengalaman, mereka sama sekali tidak menyadari keculasan pamannya. Bahkan Ting Bun sendiri tidak mengetahui kalau seng ayah punya watak seperti itu. Ahang dan alian, begitulah Ting Chiao Kun berkata pada suatu hari, dalam suatu latihan. Kurasa terlalu lambat jika kalian harus mempelajari Ngkou Heng Chi yang mulai dari dasar-dasarnya. Maka aku pikir aku akan langsung menyesuaikan latihan Ngkou Heng Kun kalian. Dengan tingkat ilmu silat kalian yang sekarang. Untuk itu, aku perlu melihat ilmu silat apa saja yang sudah kalian pelajari dan sampai di mana kematangan kalian dalam memainkannya. Tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun, Wihang dan adiknya menuruti kemauan pamannya untuk memainkan semua ilmu silat yang mereka punyai. Lebih dulu mereka mempertunjukkan silat tangan kosong dari Soat Sanpe yang disebut Hwi Soat Sin Chiang, pukulan sakti salju terbang, sebuah ilmu pukulan yang lincah dan ringan. Berbeda dengan watak Imung Kou Heng Chiang yang keras, maka Ting Chiao Kun nampaknya kurang tertarik dengan ilmu tangan kosong itu. Tetapi ketika kedua keponakannya itu mulai memainkan ilmu pedang, melototlah metel, Ting Chiao Kun untuk memperhatikan bagian-bagian yang sekecil-kecilnya dari setiap gerakan. Namun kemudian ia kecewa untuk kedua kalinya, sebab meskipun Soat San Kiam Hoat yang dilihatnya itu dibawakan itu cukup bagus, tapi itu sudah pernah dilihatnya. Padahal yang sangat ingin diketahui oleh Ting Chiao Kun adalah ilmu pedang ciptaan terbaru dari Soat Sanpei yang kabarnya sangat tampuh itu. Pikirnya dengan jengkel, percuma saja aku melindungi kedua anak ini, ternyata mereka sama sekali tidak bisa memberi petunjuk apapun tentang ilmu pedang itu. Rupanya Tong Tian belum sempat mengajarkannya kepada anak-anaknya, tapi mustahil ia membawa kitab itu ke liang kubur. Rupanya Ting Chiao Kun ini seorang yang serakah ilmu silat di dunia ini. Dan dalam mencapai tujuannya itu dia tidak segan-segan menghalalkan segala kaira. Meskipun hatinya kecewa, namun muka Ting Chiao Kun tetap ramah dan berseri-seri, katanya, bagus, Soat San Kiam Hoat telah dapat kalian mainkan dengan mantap dan tanpa kesalahan. Tapi bila bicara soal kematangan, kalian masih kurang cukup dan harus berlatih lebih baik lagi. Pernah ku dengar bahwa Ketua Soat San Pei, guru dari ayah kalian, baru saja menyelesaikan karyanya berupa sebuah rangkaian jurus-jurus ilmu pedang yang hebat dan ditulis dalam sebuah kitab. Bolehkah aku melihat kitab itu? Wi Hang dan Willian merasa bangga juga karena pujian seng paman itu. Tetapi mereka pun merasa heran, kenapa sudah berkali-kali paman Ting ini ngotot untuk melihat kitab itu? Bukankah Wi Hang maupun Willian sudah berkali-kali menjawab bahwa kitab itu tidak ada pada mereka, kenapa paman Ting masih terus bertanya saja dan seakan-akan kurang mempercayai jawaban mereka? Sahut Tong Wi Hang, ilmu pedang karya terbaru dari Su Cho, kakek guru, itu kabarnya memang lay dan juga amat rumit sekali, sulit dipahami dalam waktu singkat. Ayah sendiri belum memahaminya dan baru hafal garis besarnya, apalagi kami yang masih dangkal dalam ilmu pedang. Tentang kitab itu, selalu disimpan oleh ayah, dan kami belum pernah diperkenankan untuk melihatnya, apalagi menyimpannya. Ah, sayang sekali, sebuah kitab yang berisi hasil karya seorang pendekar tua yang termasyar telah lenyap begitu saja. Hmm, sayang sekali, begitu Ting Chiao Kun berkata dengan ada menyesal. Karena Wi Hang dan adiknya memang tidak tahu menahu tentang hal itu, maka dipancing bagaimanapun mereka akan tetap menjawab tidak tahu. Selain jawaban itu, tidak ada jawaban lain yang bisa mereka berikan kepada Seng Paman. Kami tidak becus melindungi karya besar Su Cheo U itu. Ketika begundal-begundal Chiatu Bun menyerbu ke rumah kami, kami berdua bersama ibu serta Su Siok Cho Oh Ye U Tian telah berusaha bertahan mati-matian, tapi kawanan penyerbu itu ternyata merupakan jago-jago tangguh dan berjumlah banyak. Kami dipaksa untuk mundur dengan berpencaran, bahkan sampai kini kami saling tidak mengetahui akan nasib kami masing-masing. Akhirnya habis juga harapan Ting Chiao Kun untuk mengorek keterangan dari kedua. Keponakannya itu tentang kitab yang diimpikannya. Sebuah pikiran keji timbul dalam benaknya, nampaknya memang aku tidak dapat mengharapkan keuntungan apa-apa lagi dari kedua anak ini. Kalau sudah begini, apa untungnya aku membiarkan mereka lebih lama lagi tinggal di rumah ini? Mereka adalah buronan negara, dan salah-salah aku pun bisa ikut dituduh menyembunyikan buronan negara. Sebaiknya aku serahkan saja kedua anak itu kepada yang berwajib, dan dengan begitu kau mendapat muka terang di hadapan pemerintah, sesungguhnya manusia yang hanya memikirkan diri sendiri semacam Ting Chiao Kun ini jauh lebih berbahaya dari lawan yang bagaimanapun tangguhnya. Seorang lawan, bagaimanapun kuatnya, akan dapat dihindari atau dilawan sekuat tenaga, sedang manusia seperti Ting Chiao Kun ini tanpa diketahui akan dapat menusuk punggung sahabatnya sekalipun. Dari belakang, Ting Chiao Kun menjadi sangat lesu pagi itu. Dengan alasan kurang enak badannya. Meninggalkan latihan dan menyuruh Wi Hang serta adiknya untuk berlatih sendiri. Suasana latihan yang tadinya bergeirah dan penuh semangat, kini berganti dengan suasana lesu. Dan kini Seng Paman lebih suka duduk di belakang mejanya sambil menghitung hutang-hutang orang lain yang belum ditagihnya. Dia adalah seorang pelepas uang yang terkenal di Pak Hia bagian barat. Dengan bunga yang mencekik leher, maka Ting Chiao Kun berhasil memeras harta orang lain, sehingga memiliki kekayaan seperti sekarang ini. Tak ada yang berani menentangnya secara terang-terangan, sebab ia memelihara banyak tukang pukul yang setiap saat menjalankan perintahnya. Selain itu, juga karena Ting Chiao Kun punya hubungan baik dengan penguasa kota Pak Hia. Kadang-kadang dengan terpaksa Ting Bon mencegah perbuatan anak buah ayahnya, tidak jarang menghajarnya sendiri jika perbuatan mereka dianggapnya sudah keterlaluan. Dan at sikap anaknya ini, Ting Chiao Kun berpura-pura tidak tahu saja. Hari itu semuanya berjalan seperti biasanya, tidak ada kejadian apapun. Namun pada malam harinya, terjadilah sesuatu. Malam itu Ting Chiao Kun sedang duduk terpekur sendirian di ruangan tengah rumahnya yang besar itu. Ia sedang memikirkan bagaimana jalan yang terbaik untuk menyingkirkan kedua keponakannya itu secara halus dan bebas dari tanggung jawab. Ia sudah tidak dapat mengharap apapun lagi dari kedua bocah sitong itu. Karenanya Ting Chiao Kun sungkan untuk terlibat dengan urusan keluarga Tong yang sudah dianggap memerontak. Tetapi Ting Chiao Kun masih ragu-ragu untuk bertindak. Terbayanglah di pelupuk matanya akan sesosok bayangan hitam yang bergerak secepat hantu, yang telah memergokinya ketika ia sedang menggeledah kamar William. Orang itu harus dimasukkan dalam perhitungan. Tetapi Ting Chiao Kun masih belum bisa menduga siapakah orang itu punya hubungan apa dengan keluarga Tong. Malam itu Seng Rembulan agaknya melalaikan tugasnya. Hanya bintang-bintang yang masih setia di tempatnya masing-masing, berkelip-kelip tersebar di sebuah bentangan mahal was yang berwarna biru gelap. Di kejauhan, masih sayup-sayup terdengar suara kesibukan orang di pusat kota. Ting Chiao Kun memikirkan si bayangan hantu itu, tak terduga orang yang dipikirkannya ternyata muncul malam itu. Menjelang tengah malam, orang itu muncul di atas atap rumah Ting Chiao Kun dengan gerakan ringan, cepat dan tanpa suara sedikitpun. Pakainya berwarna hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gerak-geriknya memang menyerupai hantu gentayangan. Orang itu bergerak ke arah bagian belakang rumah Ting Chiao Kun, dan ketika tiba di dekat amar yang ditempati oleh Wihang dan adiknya, orang itu melompat turun dengan gerakan seringan daun kering. Dengan dua buah batu kerikil yang dipungutnya dari tanah, ia membidik jendela kamar kakak beradik si Tong. Itu, dan kedua batu itu pun menembus ke dalam kamar dengan suara berkelotak. Tong Wihang dan adiknya adalah putra-puteri dari seorang pendekar terkenali yang telah mendapat didikan ilmu silat sejak kecil, panca indera mereka pun cukup tajam. Suara berkelotaknya batu yang dilemparkan oleh si hantu itu telah cukup membuat mereka bangun. Serempak mereka meraih pedang masing-masing dan melompat keluar jendela sambil membentak, siapa di luar? Di luar jendela telah berdiri sesosok tubuh tinggi besar yang terbalut kain hitam dari kepala sampai kaki, hanya sepasang matanya yang tidak tertutup, dan sepasang metu itu menampilkan sorot yang tajam dan berpengaruh. Ia berdiri dengan kokohnya bagaikan sebuah menara besi. Sebutkan namamu bentak Wihang sambil menodongkan pedangnya ke dada orang itu. Tapi bayangan hitam itu tidak menyahut, sebagai jawabannya ia malah mengulurkan. Kedua tangannya sekaligus untuk mencengkeram pundak Wihang dan Wihang. Gerakannya dilakukan dengan cepat dan membawa desiran angin kuat. Melihat kebandelan orang itu, Tong Wilian membentak sambil membabatkan pedangnya dari bawah ke atas, maksudnya ingin memaksa agar orang itu membatalkan serangannya. Serempak dengan itu, kakaknya pun melancarkan jurus Wan Kiong Sia Tiau, mementang busur memanah Raja Wali, yang diarahkan ke leher lawan. Dalam hatinya Tong Wilian tidak berniat membunuh orang, gerakannya itu hanya untuk menakut-nakuti orang itu. Ilmu pedang kedua kakak beradik itu cukup terlatih, dan jika mereka menggabungkan serangan maka akan berkali lipat hebatnya. Namun kejadian berikutnya telah membuat Wilian dan Wilian terkejut bukan main. Entah bagaimana, tahu-tahu mereka merasakan pergelangan tangan mereka kaku, dan pedang mereka pun jatuh ke tanah. Tenaga mereka mendadak amblas semua. Rupanya dengan kecepatan luar biasa si manusia bertopeng itu telah menotok jalan darah pelumpuh di tubuh kakak beradik itu. Baik Wihang dan adiknya menjadi bergidik menghadapi peristiwa itu. Manusia atau silumankah makhluk yang mereka hadapi itu? Kalau manusia, kenapa gerakannya demikian cepatnya dan tidak terlihat bagaimana ia menotok kakak beradik itu? Kini sepasang telapak tangan orang berkedok itu telah mencengkeram kuduk Wihang dan adiknya. Mereka masih berusaha meronta, tapi seluruh anggota tubuh sudah tidak menurut perintah otak lagi, lumpuh tidak berdaya sama sekali. Bahkan hanya ingin membuka mulut untuk berteriak minta tolong pun tidak mampu lagi. Tetapi suara keributan yang hanya sebentar itu sempat juga didengar oleh Ting Chiao Kun yang belum tidur. Terburu-buru ia menuju ke tempat suara keributan untuk melihat apa yang terjadi, diikuti pula oleh Ting Bun Yang. Juga belum tidur. Bahkan Ting Bun masih sempat menyambar sebuah golok yang tergantung di dinding kamarnya. Sebentar saja suasana rumah itu menjadi ribut, beberapa centeng yang belum tidur pun ikut terbangun ketika mendengar derap langkah majikan mereka. Begitu keluar, mereka langsung berteriak, maling. Maling. Ting Chiao Kun menjadi mendongkol melihat keributan yang ditimbulkan oleh orang-orangnya itu, ia menampar salah seorang centengnya yang berteriak paling keras. Katanya, tutup mulutmu. Semua ikut aku. Tetapi ketika Ting Chiao Kun dan orang-orangnya tiba di halaman belakang dekat kamar Wee Hang dan Willian, masih sempat dilihatnya sesosok tubuh tinggi besar tengah melompat ke atas genteng. Orang itu nampak mengempit tubuh Wee Hang dan Willian di ketiak kanan dan kirinya. Ting Chiao Kun terkesiap. Inikah orangnya yang beberapa hari lalu menyatroni rumahnya? Sebenarnya Ting Chiao Kun sudah punya rencana yang rapi untuk membereskan kedua anak Tong Tian itu. Pertama, ia sudah tidak dapat mengharap lagi tentang kitab pedang Soat Sanpei. Kedua, ia tidak ingin perhubungan dengan keluarga Tong yang dicap sebagai pemberontak itu diketahui oleh umum, sehingga membahayakan kedudukannya yang sudah empuk itu. Kini melihat Wee Hang dan adiknya dibawa oleh seseorang yang berselubung rahasia, yang belum diketahui apakah berdiri sebagai kawan atau lawan, tentu saja Ting Chiao Kun tidak akan membiarkannya begitu saja. Maka dengan sepenuh kekuatannya Ting Chiao Kun menghantam punggung orang itu sebelum orang itu sempat melompat ke atas. Bentak Ting Chiao Kun, bangsa penculik. Lepaskan kedua keponakanku sebagai seorang jago pukulan tangan kosong yang cukup disegani, pukulan yang dilontarkan sepenuh tenaga itu cukup ampuh, bahkan terdengarlah deru angin keras menyertai gerak pukulannya. Tapi si bayangan hitam itu seolah tidak menggubris pukulan dasyat itu, bahkan menolah pun tidak. Dibiarkannya saja pukulan sehebat itu meluncur ke punggungnya. Diam-diam Ting Chiao Kun bersorak dalam hatinya, mampus kau. Batu karang pun akan hancur terkena pukulanku, apalagi cuma tulang belulangmu. Tapi punggung orang itu ternyata jauh lebih keras dari sebongkah karang, ibaratnya sebuah tembok besi setebal beberapa depa. Pukulan Ting Chiao Kun itu mendarat telak di punggung orang itu, namun malahan Ting Chiao Kun sendiri yang tersentak balik oleh tenaga pukulannya sendiri. Sedang orang berkedok itu tetap berdiri dengan kokoh di tempatnya semula. Tidak mampus, tidak keroboh, bahkan bergeser seujung rambut pun tidak. Ibarat orang menyeberang sungai yang sudah terlanjur basah, Ting Chiao Kun pantang mundur. Tiba-tiba saja ia telah merebut gelok yang ada di tangan Ting Bun. Waktu orang berkedok itu melompat ke atas genteng, Ting Chiao Kun juga menyusul ke atas sambil melancarkan jurus Taisan Apteng, gunung Taisan roboh ke kepala, untuk membacok keduk orang itu. Jurus itu bukan saja membahayakan si penculik, tapi juga membahayakan kedua keponakannya sendiri yang dikempit di kedua ketiak orang itu. Tetapi agaknya mati hidup kedua orang keponakannya itu sudah tidak lagi menjadi pertimbangan Ting Chiao Kun yang sudah murka. Seakan-akan punya metode punggungnya, orang itu berhasil menghindari bacokan Ting Chiao Kun. Ting Chiao Kun cepat merubah jurusnya menjadi gerakan Tia Tso Hengkeng, rantai besi melintang di sungai, tapi kali ini terang-terangan ditujukan kepada Tong Wi Hong. Namun dasar orang licik, mulut Ting Chiao Kun masih sempat berteriak, bangsa penculik. Kau berani menggunakan tubuh keponakanku sebagai perisai. Segala lagak dan lagu Ting Chiao Kun itu cuma disambut dengan tertawa dingin oleh orang itu. Ketika mati golok tinggal sejengkal dari tubuh Wi Hong, orang berkedok itu cepat memutar tubuhnya dan melancarkan sebuah tendangan kilat kepergelangan tangan Ting Chiao Kun yang memegang golok. Bukan cuma kekuatan dan kekebalannya yang mengejutkan, orang berkedok itu ternyata punya gerak cepat yang diluar dugaan pula. Ting Chiao Kun tidak bisa menghindari kenyataan itu. Pergelangan tangannya tertendang telak dan goloknya terlempar ke bawah genteng, hampir saja menimpa salah seorang anak buahnya. Sedangkan pergelangan tangan Ting Chiao Kun sendiri bagaikan retak rasanya. Si orang berkedok menyusuli dengan sebuah sapuan kaki, membuat Ting Chiao Kun terlempar jatuh dari atas genteng. Meskipun tubuh Ting Chiao Kun cukup kuat berkat latihannya selama bertahun-tahun, tak urung tubuhnya menjadi babak belur juga, untung kakinya tidak sampai patah. Ketika Ting Chiao Kun dengan tertatih-tatih mencoba bangun kembali, orang berkedok itu dengan membawa kedua orang tawanannya telah lenyap di telan malam. Dengan lompatan-lompatan secepat angin, ia melompat-lompat dari pucuk genteng yang satu ke pucuk genteng yang lain, dalam waktu yang singkat ia sudah cukup jauh meninggalkan rumah Ting Chiao Kun. Waktu orang itu tiba di bawah tembok kota Pak Hia, ia segera meluncur ke atas dengan gaya Ui Ho Chong Tian, burung jenjang menembus langit. Tapi karena tingginya tembok kota Pak Hia tidak mungkin dilampaui dengan sekali lompat saja, maka sampai di tengah-tengah tembok ia menendang tembok untuk menambah daya luncurnya, dan sedetik kemudian ia telah hinggap di atas tembok kota dengan tetap masih membawa kedua orang tawanannya. Dua orang prajurit jaga kebetulan melihatnya, dan kedua prajurit itu mengira sesosok arwah penasaran yang sedang bergentayangan. Kalau manusia biasa, mana mungkin bergerak seringan dan secepat itu sehingga seolah-olah tidak menginjak tanah? Cepat-cepat kedua prajurit itu membaca mantra-mantra pengusir seran dengan bibir gemetar. Bagian kedelapan. Perlahan tetapi pasti, malam berlalulah. Kerudung langit biru tua itu mulai tersingkap perlahan dari arah timur, dan cahaya keemasan yang hangat pun muncul kembali menghidupkan jagad raya yang beku dan gelap. Konon segala macam hantu, setan dan siluman gentar terhadap cahaya fajar ini, sebab cahaya yang hangat dan menyehatkan ini adalah perwujudan. Dari kasih sayang dan pemeliharaan dari seng pencipta agung kepada umat manusia. Agak jauh di sebelah barat kota Pak Hia, ada sebuah kubil rusak yang sudah lama tidak dipakai untuk bersembah yang lagi, terletak di lereng sebuah bukit kecil. Dilantai di dalam kubil itulah Wihang dan adiknya masih tertidur pulas. Benarkah kakak beradik itu telah dibawa oleh hantu ke tempat yang terpencil itu? Tapi ternyata ada orang ketiga di tempat itu. Begitu Wihang membuka kelopak matanya dan mulai siuman, pandangannya segera menangkap adanya seorang rahib Buddha yang berjubah kemal dan sedang duduk santai sambil mengunyah daging bakar. Kelihatannya rahib ini bukan seorang rahib yang taat kepada ajaran agamanya, terbukti ia melanggar pantangan makan barang berjiwa. Bahkan di sebelah tempat duduknya ada buli-buli arak pula. Masih ada lagi dua gumpal daging bakar yang belum sempat dimakannya, masih terpanggang di atas peratian kecil. Tong Wihang segera bangkit dan berkata, Hi, kau kah yang telah menculik kami dari rumah Amanting? Rahib itu hanya menyeringai dan tidak menyahut karena mulutnya masih penuh dengan makanan. Tapi kepala gundulnya terangguk sedikit, membenarkan tuduhan Tong Wihang. Setelah itu dengan santainya ia kembali menggerogoti daging bakarnya. Siapakah sebenarnya? Apa maksud tindakanmu itu? Tanya William yang telah siuman pula dari pengaruh totokan si bayangan hitam, yang bukan lain adalah rahib Buddha ini. Rahib itu membuang tulang menjangan yang baru saja digerogoti dagingnya, mengusap bibirnya dan menenggak araknya lebih dulu, setelah itu baru menyahut dengan gaya kemalas-malasan, nama agamaku adalah Hang Koan. Tapi kawan-kawan di dunia persilatan memanggilku dengan sebutan Xiao Lim Hang Cheng, rahib gila dari kuil Xiao Lim. Terkesiaplah Wihang dan adiknya setelah mendengar nama rahib itu, itulah sebuah nama yang cukup menggetarkan dunia persilatan. Sejenak Wihang bertukar pandangan dengan adiknya. Tanya Wihang dengan nada berhati-hati tetapi lebih menghormat, jadi, jadi. Tai Su, bapak pendeta ini, adalah saudara angkat yang tertua dari mendiang ayah kami? Betul. Kami bertiga, yaitu aku sendiri, ayah kalian dan Ting Xiao Kun memang pernah bersumpah untuk mengangkat saudara. Musibah yang menimpa keluarga kalian di Anyangcia itu pun aku sudah mendengarnya dari si Dewa Gadungan yang kurus itu. Wihang dan adiknya paham, bahwa yang disebut Dewa Gadungan oleh rahib itu tentu su siokco mereka, Oh Yewutian yang berjuluk Soat San Kiam Sian, Dewa Pedang dari Soat San. Baik Xiao Lim Hang Cheng Hang Kuan maupun Soat San Kiam Sian Oh Yewutian adalah tokoh-tokoh yang merupakan anggota dari sepuluh tokoh sakti yang diakui dunia persilatan di jaman itu, keduanya juga merupakan sepasang sahabat karib. Wihang telah bertanya pula, maaf, barangkali pertanyaan kami ini akan agak menyinggung Tai Su. Jika Tai Su benar-benar Hang Kuan Hwasio, kenapa harus keluar masuk rumah Paman Ting secara sembunyi-sembunyi? Bukankah Paman Ting itu merupakan saudara angkat Tai Su pula? Rahib dekil itu membelalakan matanya sejenak, lalu katanya, Baiklah aku terangkan, kalau tidak tentu kau anggap aku ini tukang memalsu orang lain. Ketahuilah, Ting Xiao Kun memang saudara angkatku, namun aku kini sangat menyesal telah mengangkat saudara dengan seekor serigala berbulu domba semacam dia itu. Hanya dengan mengingat hubungan lama, maka aku masih belum kega membunuhnya. Tapi jawaban itu pun masih belum meyakinkan hati Wihang dan adiknya. Kenapa Rahib ini menyebut Paman Ting sebagai serigala berbulu domba? Bukankah selama beberapa hari ini Seng Paman telah menampung mereka dan melindungi mereka, dan bersikap sangat baik? Bahkan berjanji akan menurunkan ilmu Goheng Chiang dan Eng Jai Ukeng untuk membalas sakit hati ayah mereka? Tetapi, tetapi Paman Ting selama ini sangat baik kepada kami, bantah Wihang dengan ragu-ragu. Hatinya setengah percaya setengah tidak. Baik. Hem, baik gundulmu itu sahut Hang Kuan Hoshio dengan suara mendengkol. Ketahuilah, kalian masuk ke dalam rumahnya itu ibarat dua ekor kambing gemuk masuk ke mulut serigala, aku tidak akan menerangkannya panjang lebar, kalian boleh percaya dan boleh tidak. Jika kalian tidak percaya ucapanku dan ingin kembali lagi ke rumah pamantingmu itu, silahkan. Baik Tong Wihang maupun adiknya menjadi serba salah menghadapi sikap Rahib yang agak kaku dan pemberang itu. Meskipun demikian mereka pun dapat merasakan bahwa Rahib itu tidak berniat buruk. Tetapi William masih bertanya juga, dapatkah Taisu mengatakan kepada kami, kejahatan apa saja yang telah diperbuatnya atas diri kami? Jika harus ku jelaskan semua, mungkin tiga hari tiga malam kalian tidak akan habis mendengarkannya. Tapi ku sebut saja beberapa perbuatan liciknya. Misalnya dia tidak segan-segan menyewa tenaga bandit-bandit semacam Taisan Samlong, tiga serigala gunung Taisan, untuk mencegat dan berusaha merampas kitab milik saudara angkatnya sendiri, yaitu mendiang ayah kalian. Dia pun pernah tertangkap basah olahku ketika sedang menggeledah kamar kalian, mencari buku ilmu pedang soat sanpe yang diincarnya dari dulu itu. Kalian harus percaya kepadaku, sebab aku bermaksud baik, kata Rahib itu. Nada yang meyakinkan dari ucapan Rahib itu mau tidak mau menggoyahkan juga kepercayaan Wihang dan adiknya akan keluaran budi paman ting mereka. Apalagi ketika mereka teringat bagaimana ting Chiaokun tetap ngotot ingin mengetahui di mana beradanya kitab ilmu pedang itu, meskipun. Kakak beradik itu sudah berkali-kali menjawab tidak tahu. Nampaknya ucapan Rahib Hang Koan itu bukannya tidak beralasan sama sekali. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, Hang Koan lalu menyodorkan sebatang tongkat bambu sambil berkata, mungkin kalian masih juga mencurigai bahwa aku adalah Hang Koan gadungan. Baiklah, orangnya bisa dipalsukan, masakan tongkat bambu pusaka ini pun bisa dipalsukan. Kalian boleh memeriksanya dan mengujinya kalau kurang percaya. Tongkat bambu yang disodorkan oleh Rahib itu sekilas pintas memang tidak ada keistimewaannya, seperti bambu-bambu lainnya. Namun Tong Wi Hang kemudian teringat cerita ayahnya tentang riwayat tongkat bambu itu. Beberapa tahun yang lalu senjata andalan Hang Koan Hoshio sebenarnya bukan tongkat bambu semacam itu melainkan sepasang gelang baja yang beratnya hampir kati. Karena Hang Koan Hoshio adalah seorang yang gemar berkelana, pada suatu hari sampailah di Adil Reng Pegunungan Himalaya, di perbatasan antara Tibet dan India. Di sinilah Hang Koan Hoshio berjumpa dan bahkan bertempur dengan seorang pengembara fakir dari India yang tidak kalah lihainya dengan dia sendiri. Keduanya bertempur sama kuat dan sama-sama ambruk kehabisan tenaga, namun sekaligus juga timbul rasa saling mengagumi dan permusuhan pun lenyap diganti dengan persahabatan. Sebagai tanda metu untuk mengenang perjumpaan mereka yang aneh itu, keduanya lalu sepakat untuk saling bertukar senjata. Padahal biasanya senjata-senjata itu merupakan nyawa kedua bagi kedua tokoh sakti itu, namun kini mereka saling menukarnya dengan rela, menandakan persahabatan yang tulus. Tongkat bambu milik fakir India itu ternyata terbukti merupakan sebuah pusaka bernilai tinggi, meskipun wujudnya sama sekali tidak menarik. Tongkat itu pernah diadu dengan pedang pusaka milik ketua Kun Lumpai dan ternyata tidak rusak sedikitpun. Diam-diam Tong Wihang menjadi tertarik juga untuk coba-coba menguji kehebatan tongkat butut itu. Katanya sambil menerima tongkat itu, Ba, bagaimana kalau ku uji tongkat ini? Rahib itu tertawa masam sambil menyahut, Jika dengan demikian baru bisa membuat kalian percaya, ujilah. Tong Wihang tidak sungkan-sungkan lagi. Ia segera melangkah menuju ke arah sebuah pohon sebesar paha orang dewasa yang tumbuh di halaman kuil kosong itu. Tanpa ragu-ragu lagi ia ayunkan tongkat itu untuk menghajar pohon tersebut. Terdengar suara berderak keras, dan hasil gebukannya itu membuat Tong Wihang menjadi takjub sendiri. Bukan tongkat bambu itu yang patah, Melainkan justru batang pohon itulah yang membekas tongkat, Dalamnya hampir selebar telapak tangan. Padahal tongkat besi pun tidak akan meninggalkan bekas sedalam itu. Masih belum puas dengan percobaan pertamanya, Wihang meletakkan tongkat itu di tanah lalu ditimpanya dengan sebuah batu padas sebesar kepala kerbau. Terdengar suara berderak keras dan debu mengepul. Tongkat. Bambu itu tetap utuh tanpa retak sedikit pun, Sebaliknya batu padas itulah yang terbelah menjadi tiga bagian. Terima kasih telah menonton!